Beberapa minggu yang lalu itu sempat santer di sosmed soal Pak Ewan dulu pernah podcast dengan saya akan mengirim surat ke BKN BKN soal 9 lembaga persoalan bapak tutang ya jadi kita ingin menggunakan hak pertanyaan kepada pemerintah Bagaimana ketika ada apapun terkait dengan program-program baik mutasi, orang-orang, 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 orang-orang Ketika itu merasa ada sesuatu yang kita tidak memahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Gusalim di acara Motal Matul Anda bermotal matul ke kita, ke NTV Apa yang mau Anda ingin kita diskusikan maka saya akan mencari orang yang tepat untuk berkomentar ya Hai hai guys nih buat teman-teman yang suka makan Aku kasih tau nih ada kedai ala Jepang yang ada di kota Probolinggo Lokasinya tidak jauh dari pusat kota yaitu Selatan Masjid Agung, Barat Alun-Alun, Kota Probolinggo Di Susi Merakyat banyak banget varian menu yang bisa kalian pesen Dan semua menunya matang dan halal loh guys Nih aku sebutin ya, yang pertama pastinya Susi, yang kedua Nasi Babat, Bento A Ebifroy Ekrol, Bento B Chicken Katsu Ekrol, Bento C Ayam Kriuk, Cabai Garam Wah pastinya enak-enak banget nih guys Dan masih banyak lagi varian menu yang bisa kalian pesen Dan ada menu barunya yaitu sadis, sapi pedis Nah buat teman-teman yang suka banget, yang pecinta pedis, tapi tetap mengenyangkan Langsung aja kalian bisa order di Cusim Rakyat Kemarin Mbak Iwan Oh ya sorry Saya bersama saya dengan Bapak Juli Bikar Rimawan sebagai Ketua Partai Nasdem DPD Partai Nasdem Kota Probolinggo Assalamualaikum 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 Nah langsung Mbak Iwan ya Beberapa minggu yang lalu itu sempat santer di sosmed Soal Pak Iwan dulu pernah podcast dengan saya Akan mengirim surat ke BKN Ke BKN soal Sembilan lembaga Iya sembilan lembaga Termasuk BKN Persoalan Bapak Tutang ya Iya dari pejabat-pejabat yang dimutasi Pejabat yang dimutasi Munggu Pak Iwan Kalau saya baca di sosmed Kalian sudah ada tindak lanjut ya Pak Iwan Iya jadi perlu saya tegaskan lagi Jadi kita menggunakan hak pertanyaan kita Sekali lagi hak pertanyaan Di partai politik terkait dengan masalah mutasi Memang ada pertanyaan-pertanyaan pada kami Lalu apa partai politik ngurusi ASN Ngurusi mutasi pelakurusannya wali kota Memang ada Saya juga seperti itu Cuman kembali saya menyampaikan Pada halayak pertama warga Jadi tugas dan fungsi partai politik itu memang Sebagai kepanjangan tangan Anggota DPRD yang juga Atau mungkin kebalikannya yang ada di depan Jadi kita ini menggunakan hak pertanyaan kita Kepada pemerintah kota Dimana ketika Ada Apapun Terkait dengan program-program Baik mutasi Maupun penganggaran dan sebagainya Ketika itu dirasa Ada sesuatu yang Kita tidak memahami Kita juga melalui anggota DPRD Terutama fraksi NASDEM yang ada di Lembaga Dewan Kita mencoba melakukan Rapat dengar pendapat Beberapa kali Sudah dilakukan Tetapi dari pihak pemerintah kota Belum memberi penjelasan Bahkan juga Insya Allah tidak hadir waktu itu Oke Jadi kita berinisiasi Untuk melakukan Hak pertanyaan kita Selaku partai politik Ya Itu boleh Pak Iwana Boleh Boleh Itu Menyurati sembilan lembaga Termasuk disana ada Badan Kepegawaian Negara Yang Alhamdulillah Kemarin Sudah memberikan Surat kepada kami Memberikan tembusan Dimana surat itu Ditujukan kepada Wali Kota 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 Berlinggo Oke Untuk memberikan Penjelasan Klarifikasi Atas Pencobotan pejabat Tersebut Jadi Itu tugas kita Jadi Tidak ada Intervensi Ataupun kita Berupaya Merecoki Ataupun mencampuri Urusan ASN Pencobotan Dan sebagainya Tentunya Ada beberapa Pihak yang Keberatan Termasuk Dari beberapa ASN Yang dicopot Itu Melayangkan surat Kepada kami Juga Bahwa saya Tidak merasa Mengadu Kepada Nasdem Melaporkan Dan sebagainya Ada Ya kita Klarifikasi Bahwa Kita Sampaikan Bahwa Kita Menanyakan Menggunakan Hark Pertanyaan Seperti Partai Politik Dan juga Kita Mempunyai Mempunyai Anggota DPR Di Dewan Butuh Penjelasan Aja Klarifikasi Setelah dijelaskan Ya sudah Kelir Dan tidaknya Ada proses Selanjutnya Ini Hak masing-masing Seperti mungkin Urusan Kita ambil contoh Yang Saudara Tutang Ini Dan masih Berlanjut Sampai PT UN Di mana Sudah Tahap Awal Untuk Apa Namanya KSN Sudah Keluar KSN Sudah Keluar Dari Bapa Menyatakan Ada Disitu Saudara Tutang Memang Benar-benar Begini-beni Menurut KSN Sudah 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 Apa Namanya Surat Resminya Dari KSN Tinggal Ini Surat Dari KSN Yang Perlu Penjelasan Oleh Wali Kota Terkait Sudah Itu Jadi Disini Tidak Ada Apa Ya Mokso 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 Intervensi Terlalu Jauh Tidak Siapapun Aja Kalau Memang Kita Butuhkan Baha Bertanya Baik Urusan KSN Urusan Ada Tukang Karkir Ataupun Apa Namanya BKL Yang Barangkari Rombong Ya Kita Bisa Sampai Tidak Hanya Spesifik Kepada Satu Kasus Oke Jadi Urusan Oke Urusan Pedagang Kaki Lima Tukang Parkir Juga Bisa 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 Jangan Begitu Oke Kan Itu Kita Juga Melihat Kasusnya Oke Terkait Bantuan Hukum Atau Bergampingan Hukum Ya Pak Waktu itu Kirim surat Ke BKN Yuk Kirim surat Di Culung Netokan Awang Apa Ada Komunikasi Lebih Lanjut Telepon WA Tidak Jadi Untuk surat Yang kita kirimkan Ke Sembilan Lembaga Termasuk Yang di Daerah Ini Alipota Juga DPR Ini Tentunya Juga Apa Namanya Cukup Kita Mengiripan Surat Jadi Untuk Jawaban Dan Ataupun Kelarif Balasan Dari Yang kita Kirim Surat Ini Tentunya Mereka Mempunyai Pertimbangan Pertimbangan Juga BKN Itu Sendiri Memberikan Surat Balasan Berkait Dengan Permintaan Hak Bertanya Kita Surat Kita Dibalas Melalui BKN Kepada Wali Kota Ini Juga Melalui Pertimbangan Kalau Memang Partai Politik Tidak Punya Hak Untuk Itu Ya Saya Rasa Tidak Akan Dibalas Atau Tinggal Tinggal Apa Melu Melu Urusan 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 Mutasi Dan Sebagainya Tidak Ikut Urusan Bukan Intervensi Itu Bukan Jadi Kita Ingin Menggunakan Bertanya Kita On Terim Tidak Tidak Jawab Tidak Panggil Kita Coba Melalui Anggota Dewan Untuk Rapat Dengan Pendapat Tidak Ada Jawaban Tidak Hadir Tidak 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 Salah Tidak 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 Fungsinya Partai Salah Satunya Yaitu Teman Tidak Tidak Bukan Hanya Urusan Pilkada 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 Kampanye Bukan Kampanye Bukan Jadi Urusannya Panjang Itu Mengurusi Kementingan Orang Banyak Betul Pak Ya Disiputi Pak Tidak 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 Boleh Boleh Apa ya Curhatlah Ke Partai Nasdem Boleh Pak Iwan ya Ya Boleh Curhat Ya Sebatas Kemampuan Partai Ini Sendiri Jadi Urusan Pak Tutang Kemarin Juga Partai Menggunakan Haknya Untuk Bertanya Kepada Pemerintah Kota Nah Sudah Ada Tindak Lanjutnya Dari Yang Berkirim Surat Ke Sembilan Lembaga Itu Ternyata Direspon Direspon Jadi PTKN Meminta Klarifikasi Kepada Wali Kota Betul Pak Iwan Ya Secepatnya Itu Memang Kita Masih Belum Tunggu Itu Sudah Terlaksana Ya Alhamdulillah Pak Iwan Jadi Meskurnanya Sekedar Surat Ternyata Ya Mantik Juga Ya Ya Saya Tutup Perbincangan Saya Soal Proses Tetap Jalan Begitu Jadi Kita Tidak Intervensi Ya Karena Masih Seperti Salah Satu Japat Ini Kan Masih Menggugat Di PT UN Jadi Masih Menjalan Jadi Kita Tidak Mengaruh Itu Paling Tidak Sudah Jalurnya Sendiri Sudah Lewat Pengacara Sendiri Dan Sebagainya Bukan Ranah Kita Bukan Tidak Menang Menangan Kalau Bagi Nasdem Sendiri Yang Penting Kita Menggunakan Tanya Sudah Itu Kita Lakukan Nah Itu Penjelasan Dari Pak Ewan Saya Tutup Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Jika Ada Sesuatu Matur Matur G NTV Bisa Lewat PA Di Bawah Ini Nanti Akan Saya Carikan Solusinya Bagaimana Pejabat Pejabat Atau Di Dewan Itu Menyikapinya Jadi Tapi Bukan Urusan Utang Ya Jadi Urusan Pemerintahan Monggo Urusan Anak Sekolah Macem-macem Monggo Disambung Ke Partis Nadem Bisa Asalkan Meskipun Tidak Ketemu Pak Ewan Boleh Juga Nanti Ada Sekretaris Di kantor Nadem Ini Betul Pak Ewan Nanti Biar Pak Ewan Nasib Bagaimana Tiga Anggota Di DPRD Bekerja Untuk Memperjuangkan Nasib Nasib Masyarakat Kota Mungkin Alamat Kantor Nasdem Di Jalan Ayani Dua-dua Ini perlu Dicebutkan Jalan Ayani Jadi Alun-alun Kebarat Atau Rumah Sakit Ketimur Seperti Itu Betul Pak Ewan Ya Saya Tutup acara Motel Matul Singkat Dengan Bapak Juli Pikar Imawan Sebagai Ketua DPD Partai Nasib Saya Gus Ale Menutup Acara Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NTV